Halo, selamat datang di channel Kakari Vlog Ini keserian aku di bulan puasa di minggu-minggu terakhir Aku sih belum pernah bikin kolak biji salak ya guys Ini tuh aku bikin karena requestan dari pak suami Karena gak tau kenapa kemarin dia beli tuh Tapi pas tadi mau beli lagi ternyata kolaknya udah habis Jadi dia bilang enak kali ya kalau bikin kolak Nah udah lama gak dibikin kolak Terus aku tanya emang mau kolak apa? Katanya kolak biji salak Akhirnya aku lihat di Youtube Dan ternyata ada cuma yang di Youtube yang aku lihat itu Tepung tapioca lebih banyak Karena aku gak suka dia kalau kenyal-kenyal Jadi ini aku pakai tepung tapioca sedikit aja ya guys Yang penting bisa untuk ngentalin Nah ini akhirnya udah mau endidih Aku masukin gula sama Dan biar wangi nanti setelah ini Gulanya kita sarin dulu ya guys Untuk kue biji salak yang sendiri itu Aku pakai ubi Ubi yang sudah aku rebus Terus aku halusin Tambahin tepung tapioca Sama aku tambahin juga sama vanili Kalian suka gak sih sama kue biji salak? Kalau aku sih lumayan suka Jadi aku bikinnya lumayan banyak Ini dia aku pakai 2 butir gula Terus kalau aku tuh suka pakai gula yang kayak gini Itu gula aren namanya Katanya sih disini gula aren Kalau di kampung aku cuman gula merah biasa sih Aku gak tahu apa bedanya gula aren sama gula jawa Tapi aku baru tahu hari ini juga Karena ternyata lebih wangi Cuman dia gak boleh langsung dipakai ya guys Kalau gula aren itu kita harus saring dulu nih Kalian mau lihat gak nanti hasilnya Ada kotorannya gitu tuh Nah ini udah aku tambahin sedikit garam Biar dia lebih mantep ya Kalau sudah mendidih begini Aku tuh biasanya langsung aku saring dulu guys Kita matiin dulu kompornya Baru kita saring disini nih guys Karena ternyata mangkoknya itu gak muat Akhirnya aku dombol guys Aku pikir tadi tuh muat Nah ini dia tuh kotorannya banyak banget kan guys Sayang kalau kemasuk ke makanan Nanti gak kemakan Terus aku saring 2 kali disini Biar lebih bersih menurut versi aku Kalau versi kalian gimana nih Cara bikin kolak Biji salaknya Ada juga yang aku lihat kemarin Di warung depan itu dia pakai ubi ungu Tapi kuahnya dia bukan gula merah Warna putih Cuman kayak ungu-ungu juga Karena ada biji salak ungunya Ungu itu kan kayak coklat aja sih Dia kayak nyebar nyatu gitu Sama warna airnya juga Ini dia Aku saling dulu kayak gini Maaf ya Saringan aku kecil Jadi aku ulang-ulang sampai beberapa kali Kalau kalian mungkin di rumah kalian jauh lebih canggih daripada rumahku Jangan diledek ya Aku tuh kalau bikin video gak pernah merhatiin Harus panci yang bagus Yang menggilat Yang murah Yang mahal Yang penting Kalau aku masih tetap bikin video Semoga kalian suka video-video aku Terima kasih ya Nah ini dia Kalau sudah masuk Sudah disaring gulanya Kita masukkan Kue biji salaknya Nanti setelah ini ngapung Itu tandanya dia udah matang guys Ini teksturnya tuh lembut banget Dan dia tuh gak akan menyal-kenyal Karena aku pakai tapioca-nya dikit banget guys Ya kayak 2-3 senap udah cukup Cuma untuk Biar gak jatuh dia Seperti diriku Yang nyatu sama kompor setiap hari Hehehe Nah dia sayang banget ya guys Kita beli yang kolam begini Gak banyak banget Ini juga sekali makan nudes Karena memang kalau yang dibikin gak tau kenapa Rasanya lebih ini ya Apa karena lebih manis Atau susunya lebih kental Tapi kayak lebih Irit juga sih Kalau masang daripada beli sendiri Ini dia santannya Aku taruh belakangan Kenapa Karena aku pakai santan kara guys Kalau kalian suka pakai santan yang murni Langsung masak aja Langsung sama air santan yang kalian peras tadi Ini dia udah mau matang Kalau aku kenapa pakai santan kara Karena aku susah Dan gak mau repot ya guys Nah ini hasilnya Dia udah ngapung dan meletuk-letuk di atas Berarti mereka udah matang Tinggal kita angkat dia Ini dia hasilnya Kalian ada yang mau nyobain juga Gak makasih ya Sudah selalu dukung channel aku Jangan lupa tulis kolom komentar kalian Berapa nilai biji Berapa nilai kolak biji salak versi aku ini Menurut kalian Ini hari pertama Aku bikin Kolak biji salak Thank you Bye Bye Bye